Intro Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel Pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pada tahun yang ke-2 pemerintahan Nebukadnesar bermimpilah Nebukadnesar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja. Kata Raja kepada mereka, Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kastim itu kepada Raja dalam bahasa Aram. Ya Raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Raja menjawab para kastim itu, Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, Silakan Tuhanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni, jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasdim itu menjawab Raja, Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhanku Raja. Dan tidak pernah seorang Raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang Kasdim. Apa yang diminta Tuhanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhanku Raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Sahabat Alkitab, kita sudah memasuki tahap baru dalam cerita Daniel dan kawan-kawan, secara khusus mengenai peranan mereka dalam kehidupan personal Raja Dembukadnesar. Pada ayat 1, kita dapat melihat dengan cukup lugas bahwa mimpi yang didapatkan Nebukadnesar dalam tidurnya telah menggelisahkan hati Sang Raja. Kita pun dapat mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut adalah murni permasalahan personal Sang Raja, bukannya persoalan kerajaan atau pemerintahannya. Meski demikian, ia memanggil setiap orang yang juga adalah pegawai kerajaan untuk membantunya keluar dari permasalahan. Orang-orang tersebut dikatakan sebagai para ahli, entah secara ilmu sihir, ahli jampi, maupun para ahli tafsir lainnya. Singkatnya, Raja Dembukadnesar mencari bantuan dari para ahli untuk mendapatkan solusi atas kondisinya saat itu. Ternyata, kondisi tidak berjalan sesuai rencana. Harapan Dembukadnesar untuk mendapatkan pencerahan akan mimpinya agar ia beroleh ketenangan dalam tidurnya pun tidak terwujud. Permintaan Dembukadnesar dianggap sebagai sebuah perintah yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Para ahli mengeluhkan sikap sang raja yang dianggap keterlaluan dalam menuntut mereka. Tidak berhenti sampai di situ, malahan Dembukadnesar memberikan titah untuk membunuh setiap orang bijaksana di Babel. Sahabat Alkitab, kisah Dembukadnesar dan mimpinya ini menjadi sebuah contoh sikap manusia yang senang berada dalam pergumulan, namun kebingungan untuk mencari solusi. Pada satu sisi, permintaan Dembukadnesar kepada para ahli untuk menerjemahkan mimpinya tanpa menceritakan mimpi tersebut kepada mereka terkesan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun pada sisi lain, tindakannya adalah tepat. Ia mengharapkan jalan keluar yang murni, bukan sesuatu yang terkesan sebagai solusi. Kesalahannya adalah ia mengandalkan dan menaruh harapan pada pihak yang salah. Oleh sebab itu, pada refleksi hari ini, kita diajak untuk melakukan evaluasi hidup dan bertanya kepada diri sendiri. Kepada siapakah saya bergantung pada saat saya mengalami masalah atau ketika saya berada dalam pergumulan? Sekarang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam segala kondisi hati kami, entah karena permasalahan maupun pergumulan yang saat ini sedang kami jalani, banyak pertanyaan yang muncul di dalam hati, banyak kegelisahan yang kami rasakan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan diri kami, dan kami ingin mencari solusi di dalam engkau. Tolonglah kami untuk menghadapi semua pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah orang, kami tidak salah pihak, dan kami tidak salah datang. Inilah hati dan hidup kami, dan kiranya hari ini dapat kami jalani dengan penyerahan diri dan pengandalan akan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!